Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk Anak. Hari ini, tanggal 24 Mei, bacaan Alkitab kita, Nehemiah Pasal 5. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nehemiah memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Ada pula yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah-sedaking dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa, kataku kepada mereka. Masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jumaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri, karena tidak dapat membantah. Kataku, Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari jerjaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan kandung pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga, Ladang mereka, kebun anggur, kebun jaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu takeh daripada mereka. Berkatalah mereka, Itu akan kami kembalikan, Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah Dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, Amin. Lalu memuji-musi Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sikap Nehemiah yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yahuda, Yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Arta Sasta, Jadi, 12 tahun lamanya, Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi, para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan, anak buah mereka meraja lela atas rakyat. Tetapi, aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada meja ku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, enam ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap sepuluh hari. Namun, dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati. Karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allah ku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.